Eternal Secret King Season 336, Mixed World Shot Setelah pria berjubah hitam itu pergi untuk waktu yang lama, Dewa Seni bela diri secara bertahap kembali ke akal sehatnya, menghela nafas tanpa henti. Tanpa diduga, Ji Yao Sui dan Ji Yao Jing sangat terkait dengan Chaos King Lian. Tak heran, Periji bisa mendapatkan warisan Ji Wuyu Sunu. Ji U Tian Suan Fei dan Ji Wuyu Sunu, Kaisar Demonstrasi Hebat, harus dibiarkan dalam dekrit rumeng menjadi milik jiwa mereka sendiri. Jiwa Chaos King Lian terus mengalami reinkarnasi. Dia memiliki tubuh Chaos King Lian. Ji bersaudara adalah reinkarnasi dari jiwa Chaos King Lian. Ada ikatan yang tak terlupakan di antara mereka bertiga, sekarang aku memikirkannya, itu mungkin karena takdir. Dewa Seni bela diri bergerak di dalam hatinya dan memikirkan hal lain. Kultivasi macam apa orang bijak Buyao? Jika dia menciptakan tubuh impian, dia tidak boleh melakukannya sesuka hati. Pria berjubah hitam baru saja mengatakan bahwa jiwa King Lian yang kacau bergabung dengan jiwa lain dan bereinkarnasi sebagai Periji. Jiwa itu mungkin ada hubungannya dengan orang bijak Buyao. Orang bijak Buyao mengungkapkan sebuah nama, Yan Ji, dalam percakapan dengan kepala gunung di tanah terlarang ruang dan waktu. Dan setelah kenaikan, Fairiji tidak tahu harus pergi ke mana. Dewa Seni bela diri tidak bisa tidak memikirkan kemungkinan. Ini hanya dapat dikonfirmasi kemudian. Dewa Seni bela diri bergerak, meninggalkan tanah pasar suci, berjalan di lautan darah, dan dalam sekejap mata, datang ke tepi lautan darah. Dia baru saja mencoba meninggalkan lautan darah dunia bawah, dan rasa krisis itu muncul kembali. Dewa Seni bela diri tidak memaksanya, tetapi duduk diam di tepi lautan darah, menunggu seseorang. Empat jalan telah hilang, dan dunia bawah telah menghilang bersama dengan pria berjubah hitam, jadi Bei Ming Sui tidak perlu tinggal di dunia Songkian. Tidak lama kemudian, Bei Ming Sui datang ke tempat ini. Menguasai. Bei Ming Sui berkata, Neterwar tiba-tiba menghilang, dan saya tidak tahu harus pergi ke mana. Dewa Seni bela diri menganggup dan berkata, kamu tidak harus tinggal di dunia seribu tengah, ancaman dari dunia bawah telah menghilang, besiaplah untuk melambung. Dewa Marsial Dao menjelaskan beberapa hal lagi, memperkenalkan situasi dunia seribu besar kepada Bei Ming Sui, dan memberi tahu Bei Ming Sui sebelum kembali ke tanah Seng Sui lagi. Sekarang, inilah satu-satunya yang masih hidup. Menemaninya, hanya tulang-tulang lelah di sekelilingnya, dan lautan darah yang tak berujung. Dewa Seni bela diri akan terus menyimpulkan Seni bela diri. Dari percakapan pria berjubah hitam itu, saya belajar tentang asal-usul sekitar 3.000 dunia, yang memberi Dewa Seni bela diri pemahaman baru tentang dunia Yuan Wu-nya sendiri. Bahkan jika dia berada di dunia Yuan Wu, meletakkan 3.000 jalan besar dan berkembang menjadi dunia yang berbeda, dibandingkan dengan 3.000 dunia tempat dia berada, itu terlalu lemah. 3.000 dunia saat ini telah berevolusi selama ratusan juta tahun. Bahkan jika dunia Yuan Wu terus meningkatkan dan mengembangkan makhluk berdasarkan 3.000 dao besar, tidak mungkin dibandingkan dengan 3.000 dunia. Prestasinya, yang tertinggi adalah 3.000 dunia kecil, masih harus ditekan oleh aturan 3.000 dunia. Itu tidak berbeda dengan peta keberuntungan Qiang Kun. Peta keberuntungan Qiang Kun. Dewa Seni bela diri bergumam pelan, sambil berpikir. Ada sebuah ide di benaknya. Tetapi premisnya adalah untuk terus meningkatkan dunia Yuan Wu. Tanah terlarang ruang waktu. Setelah buku manusia dan buku kehidupan dan kematian digabung, transformasi terjadi, dan napas naik tajam. Kepala gunung memiliki sebuah buku di tangannya, dan dia dengan cepat menstabilkan situasi. Juga sulit bagi dua penguasa suci ruang dan waktu dan yin dan yang untuk menembus pertahanan kepala gunung dalam waktu singkat. Terlebih lagi, ada tuan jahat di samping. Tentu saja, jalan buntu ini masih sangat tidak menguntungkan bagi kepala gunung dan penguasa jahat. Bagaimanapun, lima guru suci, kecuali guru suci api leluhur yang telah pergi, masih ada dua yang belum muncul. Selama guru suci lain bergerak, itu dapat langsung merusak keseimbangan dan menulis ulang situasi pertempuran. Empat orang suci agung dan tiga artefak suci dao surgawi terus-menerus bertabrakan dan bertarung di tanah ruang dan waktu terlarang, menghancurkan bagian surga dan bumi ini. Batu kehidupan telah terintegrasi dengan buku manusia, terus-menerus memperbaiki dunia ini. Tiba-tiba, ada kekacauan hebat di dunia seribu besar, seperti membalikan dunia, aura menakutkan tiba-tiba turun, dan kemudian menghilang lagi. Apakah itu dua penguasa suci ruang dan waktu dan yin dan yang di tanah terlarang ruang dan waktu, atau tiga penguasa suci hukuman surga, api leluhur, dan nirvana, pada saat ini, hati mereka terkejut dan ekspresi mereka tidak pasti. Napas ini. Apakah yang itu masih hidup? Di benak lima guru suci, pikiran ini melintas, semuanya pucat, dan ada sentuhan ketakutan di kedalaman mata mereka. Artefak surgawi di tanah suci hukuman surgawi membuat suara auman naga yang mengaum, memancarkan busur petir di seluruh tubuhnya, meledak satu demi satu kesengsaraan surgawi, jatuh di seribu dunia yang hebat. Dalam sekejap, guntur menyebar ke seluruh langit, menutupi langit dan matahari, seolah-olah menghancurkan semua yang ada di dunia. Bahkan guru suci hukuman surgawi tidak dapat mengendalikannya. Setelah beberapa lama, artefak suci surgawi dao ini sama sekali tidak menemukan targetnya, dan aura kekerasan berangsur-angsur menjadi tenang kembali. Suzimo menyadari bahwa pria berjubah hitam itu seharusnya datang ke dunia seribu besar barusan. Namun, pria berjubah hitam tidak muncul, dan nafasnya cepat berlalu. Tapi nafas yang bocor ini hampir membalikkan dunia, menyebabkan lima guru suci menunjukkan kepanikan. Ledakan. Tiba-tiba. Tepat di medan perang di tanah terlarang ruang dan waktu, karena perubahan ini, ketika ada jeda, lengan kokoh yang ditutupi rambut panjang memancarkan aura buas, seperti pilar ke langit, turun dari langit. Dia membuka tangannya yang besar untuk menutupi langit dan meraih monyet di tanah. Di bawah paksaan dari tiga artefak suci surga Widao, bahkan sembilan surga suci tidak bisa bergerak. Dan tangan besar ini bisa masuk dengan paksa. Monyet itu berdiri bersama Suzimo dan Ye Ling. Semua orang hanya merasa bahwa itu gelap di depan mereka, dan diam-diam berteriak bahwa itu tidak baik. Ketika monyet melihat tangan besar ini, jejak kegembiraan melintas di matanya, dan dia berkata melalui transmisi suara, Saudaraku, jangan takut pada Ye Ling, itu Tuan. Guru suci ruang dan waktu, guru suci Yin Yang, kepala gunung, dan guru jahat secara alami mengenali pemilik tangan berambut panjang ini. Kekacauan suci. Kera iblis kekacauan ini adalah salah satu dari sembilan roh suci kekacauan yang mencapai dao besar ketika dunia kekacauan ini pertama kali muncul. Dalam kekacauan besar tahun itu, kera iblis yang kacau ini tidak terlibat di dalamnya dan selamat. Untuk orang bijak agung yang relatif netral, apakah itu lima guru suci atau empat guru, mereka tidak mau menjadi musuh dengannya. Baru saja, Nine Heavens Sage mengancam untuk menjaga Suzimo dan Ye Ling, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia ingin menjaga monyet itu, karena dia khawatir dengan orang bijak yang hebat ini. The Great Sage of Chaos tidak mengungkapkan tubuh aslinya, tetapi mengambil keuntungan dari kekacauan untuk menjauhkan monyet dari bahaya. Monyet merasakan niat Sage besar kebingungan, tampak cemas, dan dengan cepat berkata, mereka adalah saudaraku yang hidup dan mati bersama. Saya mohon guru untuk membawa mereka pergi bersama. Situasi saat ini tidak jelas, jika Suzimo dan Ye Ling tinggal di sini, saya tidak tahu apa konsekuensinya. Tangan berambut panjang itu berhenti sebentar, seolah ragu-ragu. Melihat ini, monyet itu memukul dada dan kakinya, dan menyeringai dan berteriak, jika kamu tidak mengambilnya, aku juga tidak akan pergi, dan aku tidak akan mempelajari keterampilanmu mulai sekarang. Kamu bocah monyet kecil, kamu benar-benar bisa melakukannya. Di luar langit, Grid Sage of Confusion menggumamkan beberapa kata, dan dengan rambut panjang, dia meraih Suzimo, Monkey, dan Ye Ling di telapak tangannya, dan dengan cepat mengungsi dari area ruang dan waktu terlarang. Titik. Eternal Secret King Chapter 3352, Slying Spear. Sebelum Suzimo bisa bereaksi, dia merasa matanya gelap dan dia telah jatuh ke telapak tangan Grid Sage of Confusion. Dengan angin puyuh, Suzimo menyadari bahwa dia dibawa pergi dari tanah terlarang ruang dan waktu. Huh. Suara dingin dan agung tiba-tiba terdengar, jaga orang. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiga Suzimo dipegang di telapak tangan Grid Sage of Confusion, dan sekelilingnya kedap air, mengaburkan penglihatan dan kesadaran mereka, dan mereka sama sekali tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar. Yang bisa saya dengar hanyalah suara yang menghancurkan bumi, mungkin seseorang sedang bertarung melawan Grid Sage of Chaos. Seorang pria kuat yang bisa melawan Grid Sage, tidak mengherankan, harus menjadi tembakan guru suci. Sebagai Grid Sage dan salah satu dari sembilan Holy Spirit of Chaos, Suzimo percaya bahwa Grid Sage of Chaos sama sekali tidak lebih lemah dari Holy Master di luar. Tetapi lima guru suci masing-masing memiliki artefak suci jalan surgawi. Baru saja di tanah ruang dan waktu terlarang, dia menyaksikan kengerian artefak suci surgawi dao dengan matanya sendiri. Artefak ilahi sudah cukup untuk mengubah situasi pertempuran. Seperti yang diprediksi. Tepat ketika pikiran Suzimo melintas, dia merasakan getaran keras, dan senandung teredam dari Grid Sage of Confusion bisa terdengar di telinganya, dan sepertinya dia mengalami sedikit shock. Ketiga Suzimo dilindungi oleh Grid Sage of Confusion di telapak tangan mereka. Bahkan dalam badai Grid Sage Battle, mereka masih tidak menderita kerugian apapun. Tapi mereka bertiga jelas merasakan bahwa lengan Grid Sage of Confusion sedikit gemetar. Terlebih lagi, tinju dari Grid Sage of Confusion tidak dapat mengepal erat, memperlihatkan beberapa celah jari. Bahkan dengan rambut tebal yang menutupinya, ketiga Suzimo masih mencium bau darah yang tragis dan kental. The Grid Sage of Confusion terluka. Hun Si, kamu bisa saja mengambil anak monyet itu, tetapi kamu masih ingin mengambil Huang Wu dan pemberontak klan Su Chi ini, kamu tidak terlalu pemalu. Suara dingin itu terdengar lagi. Melalui jari-jari yang berlumuran darah, ketiga Suzimo samar-samar bisa melihat bahwa, di seberang Grid Sage of Hun Si, sesosok berjubah putih berdiri di udara, dengan aura pembunuh, memegang tombak perak seputih salju, menunjuk ke Tuan Hun Si. Su Chi Artefak Su Chi Surgawi, membunuh tombak Su Chi. Ye Ling tiba-tiba berkata, ini adalah guru Su Chi Nirvana. Orang bijaksana kebingungan tidak menunjukkan kelemahan, dan berkata, harimau kecil, jika kamu punya nyali, lempar tombak pembunuh Su Chi itu dan lawan dia dengan laosu. Tubuh utama Holy Lord of Silence adalah roh kudus macan putih, salah satu dari empat tanda. Huh. Holy Master of Nirvana mendengus dingin, dan hendak membantah, Gritsage of Chaos bergegas lari, kamu tidak lebih dari mengandalkan Artefak Su Chi Jalan Surgawi, siapa di antara kita yang tidak tahu siapa, dan apa. Apakah berpura-pura menjadi serigala berekor besar sepertiku? Buang Artefak Su Chi, kamu bahkan bukan kentut, aku bisa menunggangimu dan memukulmu menjadi kucing rakun. Su Zimo tampak tercengang. Ye Ling tercengang saat mendengarnya. Monyet itu sedikit malu dan berkata, Tuan seperti ini, mulutnya terbuka, dia sinis, dan dia sering menutupi identitasnya dan melakukan perjalanan di dunia. Mengalami beberapa konflik, tetapi tidak ingin menggertak orang lain berdasarkan kultifasinya, jadi dia berlatih beberapa keterampilan memarahi. Setelah memarahi, dia senang, berbalik dan melarikan diri, dan yang lain tidak bisa menyusulnya, jadi dia bersembunyi di kegelapan dan melihat orang lain. Aku sangat marah, aku diam-diam bersenang-senang. Jika Anda berbicara tentang memarahi orang, jika lima guru suci ditambahkan bersama, saya khawatir mereka tidak dapat dibandingkan dengan Si Zun. Si Zun pernah berkata bahwa dia tidak lebih lemah dari yang lain dalam hidupnya. Su Zimo dan Ye Ling saling memandang dalam diam. Jika Great Sage of Confusion ingin lari, berapa banyak orang di 3000 dunia yang bisa mengejarnya. Orang bijak yang hebat ini benar-benar unik dan berbeda. Sebagai seorang bijak agung, dia hampir merupakan eksistensi paling puncak di 3000 dunia. Dia tidak memiliki kepura-puraan atau keagungan. Guru suci nirvana dirampok beberapa kata oleh Sage besar kebingungan, tidak dapat berbicara sama sekali, dan wajahnya suram. Dia sangat marah di dalam hatinya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat tombak suci, dan menyerang Santo besar kekacauan lagi. Ledakan. Kedua belah pihak bertarung lagi. Meskipun mereka tidak dapat melihat keseluruhan gambar pertempuran Sage Agung, mereka bertiga berdiri di telapak Sage besar kebingungan, dan mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa Sage besar kebingungan sedang mundur langkah demi langkah. Aura berdarah di tubuh Great Sage of the Mixed World semakin berat. Jika pertarungan berlanjut seperti ini, Great Sage of Confusion tidak akan bisa mendukungnya sama sekali, dan aku takut dia akan mati di bawah Holy Slaughtering Spear. Suzimo dan Ye Ling tidak berkomunikasi sama sekali, tetapi mereka membuat keputusan yang sama. Implikasi dari Master Suci Nirvana barusan benar-benar mengungkapkan makna, jika tidak ada Suzimo dan Ye Ling, dia tidak akan menghentikan Sage besar kebingungan. Karena mereka berdua, Guru Suci Nirvana akan mengambil tindakan. Karena itu, mereka berdua tidak ingin melibatkan Great Sage of Confusion, jadi mereka melompat keluar dari jari Great Sage of Confusion pada saat yang sama. Kekosongan di luar telah dihancurkan oleh dua orang suci besar, dan ada retakan di mana-mana. Keduanya baru saja tiba di medan perang dan hampir tercabik-cabik akibat pertempuran Great Sage. Melihat ini, Great Sage of Chaos buru-buru mengambil tindakan untuk memblokir badai kekuatan yang menyapu mereka berdua. Tetapi dalam menghadapi serangan sengit dari Guru Suci Nirvana, dia hampir tidak berdaya untuk melindungi dirinya sendiri, apalagi menyelamatkan Suzimo dan Ye Ling. Setelah jeda singkat, keduanya jatuh ke celah ruang waktu dan menghilang seketika. Master Suci Nirvana tampak seperti obor, dan dia menembak kembali Sein Agung Dunia dengan satu tembakan. Pada saat yang sama, dia mengulurkan telapak tangannya, menembus celah ruang dan waktu, meraih Ye Ling, dan bersiap untuk membawanya kembali ke tanah Suci Nirvana. Pengkhianatan Ye Ling terhadap tanah Suci kehancuran pasti akan membunuhnya. Hanya saja tubuh Suci dan darah Suci-nya tidak dapat disiasiakan, itu dapat diberikan kepada klan dan mencoba untuk mengolah klan Suci lainnya. Tuan Suci Jiji hendak membawa Suzimo kembali, tetapi dia mengerutkan kening. Di celah ruang dan waktu, itu mungkin diteleportasi ke tempat manapun di dunia, tetapi selalu ada jejak yang harus diikuti. Tetapi dia mencari sejenak di celah waktu dan ruang, tetapi dia tidak menemukan jejak Suci-mu. Ini seperti menghilang dari udara tipis. Lord of Silence tidak memasukkannya ke dalam hati. Bahwa Huang Wu baru saja melompat ke medan perang, dan dipengaruhi oleh sisa kekuatan pertempuran Sagi Agung. Sebagian besar waktu, dia tidak akan bertahan. Bahkan jika dia diteleportasi ke suatu tempat, itu masih mayat. Sial, aku punya hambatan di sisiku, dan aku tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhku. Kamu dan aku akan bertarung di lain hari. The Great Sage of Chaos terluka parah dan tidak bisa lagi bertarung, jadi dia hanya bisa melarikan diri dengan monyet terlebih dahulu. Ingin pergi. Guru Suci Nirvana tidak bermaksud untuk berhenti di sini, dan berkata dengan dingin, tidak semudah itu. Dewa Keheningan Suci untuk sementara memenjarakan Ye Ling, memegang tombak Suci, dan mengikuti nafas yang ditinggalkan oleh Sage besar kebingungan, dia mengejarnya. Lebih dari 6 miliar tahun yang lalu, Great Sage of Confusion awalnya netral dan tidak pernah terlibat dalam kekacauan besar itu. Tapi pertempuran barusan membuat penguasa Nirvana menyadari bahwa dalam kehidupan ini, Sage besar kebingungan mungkin tidak netral. Terlebih lagi, Great Sage of Confusion terluka olehnya hari ini, dan kemungkinan besar dia akan jatuh ke sisi penguasa empat jalan. Dalam hal ini, saya akan mengambil kesempatan ini untuk memecahkan bahaya tersembunyi darinya, sehingga tidak akan ada lagi mimpi dan variabel lain di masa depan. Master Suci Pemusnahan memiliki niat membunuh yang besar dan mengusir. Dan di tanah ruang dan waktu terlarang pada saat ini, pertempuran antara empat orang Suci besar masih belum berakhir. Meskipun Kepala Gunung mendapat surat itu, dia untuk sementara menstabilkan situasi pertempuran. Tetapi dua penguasa Suci Ruang dan Waktu dan Yin dan Yang, bagaimanapun, memiliki dua artefak surgawi, dan secara bertahap menang, mengalahkan Kepala Gunung, dan menekan Master Jahat, itu hanya masalah waktu. Eternal Secret King Chapter 3353, Sea of Yin and Yang Su Zemo terpukul keras setelah pertempuran Great Sage. Dengan vitalitas yang kuat dari tubuh asli King Lian, dia menghela nafas lega. Ketika dia terlibat dalam celah ruang dan waktu, kesadarannya menjadi sedikit kabur. Titik. Ini adalah cedera paling serius yang dia derita sejak dia naik ke dunia seribu besar. Jika tidak menyatu dengan tiga bunga teratai, saya khawatir dia akan binasa. Dan krisis ini datang dari beberapa guru suci yang hebat. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Su Zemo sekarang hanya sukses kecil di alam Dao, dan dia tidak bisa menahan kerusakan seperti ini sama sekali. Tetapi ketika dia tiba di celah ruang dan waktu, sejak penguasa Yin dan Yang muncul, dua batu suci, Ken Lilaid dan Yu Ying, yang tadinya diam, tiba-tiba meledak dengan kekuatan, menarik tubuh Su Zemo dan melarikan diri ke dalam. Terowongan ruang waktu. Jalinan Yin dan Yang menghapus sisa nafas dan jejak Su Zemo. Pada saat guru suci nirvana menahan Ye Ling dan ingin menangkap Su Zemo, dia sudah kehilangan jejaknya. Ketika Su Zemo dalam keadaan linglung, dia tidak hanya memiliki darah tubuh asli King Lian, tetapi juga mengalir perlahan dan memperbaiki tubuhnya yang bobrok. Dua batu dewa, Zhu Zhao dan Yu Ying, juga mengalirkan kekuatan Yin dan Yang hitam dan putih, menutupi seluruh tubuh Su Zemo, mempertahankan vitalitasnya sebanyak mungkin. Tidak hanya itu, Su Zemo samar-samar merasa bahwa Zhu Zhao dan Yu Ying sepertinya telah membawanya ke tempat asing, terbungkus aliran air hangat, membuatnya sangat nyaman. Meskipun dia memejamkan mata dan kesadarannya lemah, dia masih bisa merasakannya, seolah-olah ada cahaya dan kegelapan yang bergantian di sekelilingnya. Dua kekuatan yang sangat besar dan kaya berkumpul menuju Zhu Zhao dan Yu Ying, mengalir ke tubuhnya. Di bawah nutrisi dan suplementasi dari dua kekuatan ini, tidak hanya aura Zhu Zhao dan Yu Ying yang meroket, tetapi bahkan luka-lukanya diperbaiki dan disembuhkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini adalah kekuatan Yin dan Yang yang sangat murni. Yin dan Yang selaras, dan mereka penuh vitalitas. Su Zemo bangun dengan cepat, pembulu darah di tubuhnya berjalan lebih cepat dan lebih cepat, keos dao dimanifestasikan, dan wilayahnya terus meningkat. Roh primordialnya, di bawah nutrisi kekuatan Yin dan Yang ini, juga meningkat pesat, bergerak menuju ranah yang sangat kritis. Pada saat ini, Su Zemo masih tidak tahu, hanya dalam proses penyembuhannya, semua jenis penglihatan terjadi di dunia seribu besar. Awalnya, seribu dunia besar berganti-ganti antara terang dan gelap setiap enam jam. Tapi tiba-tiba, dunia seribu besar terbagi menjadi dua area terang dan gelap. Dengan berlalunya waktu, dua area terang dan gelap terus berubah dan mengejar. Di area terang, sedikit kegelapan secara bertahap muncul. Di area gelap, sekelompok cahaya secara bertahap meledak. Seluruh dunia seribu besar hampir berevolusi menjadi peta besar Tai Chi Yin Yang. Semua makhluk dari semua kelompok etnis terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Semua orang secara tidak sadar berpikir bahwa ini adalah mutasi yang disebabkan oleh pertempuran Gritsage. Di tanah ruang dan waktu terlarang, guru Su Chi Yin yang tampaknya menyadarinya, wajahnya berubah, dia melirik ke arah tanah Su Chi Yin Yang, dan mengerutkan kening. Ada yang salah dengan tanah Su Chi. Guru Su Chi Yin Yang berkata dengan sungguh-sungguh, saya harus kembali dan melihat-lihat. Dalam persepsinya, dia tidak melihat adanya kekuatan besar yang turun di tanah Su Chi Yin Yang. Tetapi dua lautan Yin dan Yang di tanah Su Chi Yin dan Yang tampaknya telah mengalami beberapa perubahan dan dengan cepat menipis. Pada saat kritis seperti itu, apakah kamu akan pergi? Ketika guru Su Chi Ruang dan waktu mendengar kata-kata itu, dia sedikit cemas dan mau tidak mau mengeluarkan suara rendah. Dia bergandengan tangan dengan guru Su Chi Yin Yang, dan dengan bantuan dua artefak Su Chi Dao Surgawi, dia secara alami dapat menstabilkan pemimpin gunung dan tuan jahat. Tetapi jika guru Su Chi Yin Yang pergi, itu sama saja dengan melemparkan dirinya ke sini dan menghadapi kepala gunung dan tuan jahat sendirian. Dia tidak bisa menahan kerja tim dari kepala gunung dan evil lord, dan dia akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Guru Su Chi Yin Yang tampak ragu-ragu. Jika dia pergi sekarang, dia memang sedikit kasihan pada guru Su Chi Ruang dan waktu. Tetapi tanah Su Chi Yin dan Yang adalah fondasinya, dan dia tidak bisa kehilangannya. Guru Su Chi Ruang dan waktu berkata dengan sungguh-sungguh, masih banyak orang suci di tanah Su Chi Yin Yang, mengapa kamu panik? Tidak bisakah kamu membedakan mana yang lebih penting dari yang lain? Guru Su Chi Yin Yang berpikir sejenak, dan memang benar demikian. Tekan kepala gunung dan tuan jahat di sini sesegera mungkin, dan tidak akan terlambat untuk kembali ke tanah Su Chi Yin dan Yang. Memikirkan hal ini, serangan guru Su Chi Yin Yang menjadi semakin ganas, dan dia bergabung dengan guru Su Chi Ruang waktu untuk membunuh kepala gunung dan guru jahat. Di utara dunia seribu besar, ada 18 rumah air, sungai, danau, dan laut di mana-mana, diperintah oleh tanah Su Chi Yin dan Yang. Dan lautan Yin dan Yang adalah inti dari tanah Su Chi Yin dan Yang. Menurut legenda, lautan Yin dan Yang ini tercipta setelah kekacauan di seribu besar dunia lebih dari 6 miliar tahun yang lalu. Lautan ini berubah setiap 6 jam. Pergantian cahaya dan kegelapan di dunia seribu besar berasal dari lautan Yin dan Yang ini. Pada saat ini, lautan Yin dan Yang ini dengan cepat mengering. Pergerakan di sini juga membuat khawatir para santa di tanah Su Chi Yin Yang. Apa yang telah terjadi? Lautan Yin dan Yang mengering, dan kekuatannya dengan cepat berlalu. Tidak, sepertinya ditelan oleh sesuatu. Orang-orang kudus turun ke lautan Yin dan Yang, melihat ke bawah. Saya melihat bahwa lautan Yin dan Yang juga berubah bentuknya, seperti diagram Tai Chi Yin dan Yang dari dunia seribu besar, Pisces Yin dan Yang terus berputar dan mengejar, membentuk pusaran besar. Bahkan orang-orang suci di langit tidak dapat menanggung kekuatan semacam ini, dan mereka yang tidak terkendali akan terseret ke dalamnya. Orang-orang kudus berubah warna karena terkejut, dan dengan cepat meledakkan kekuatan suci untuk menstabilkan tubuh mereka. Ada seseorang di tengah pusaran. Seorang suci melotot seperti obor dan berteriak keras. Orang-orang kudus memadatkan energi suci mereka, dan mata mereka meledak dengan cahaya ilahi, melihat ke pusat pusaran lautan Yin dan Yang. Saya melihat bagian terdalam dari lautan, juga di tengah pusaran, sosok Cian duduk bersilah, mengjulang. Itu dia. Hua Mu. Dia tidak mati, tapi dia datang ke sini. Semua orang suci juga menyaksikan pertempuran Sage Agung di tanah terlarang ruang dan waktu, dan secara alami tahu apa yang terjadi di sana. Dalam persepsi orang-orang kudus, Su Zimo tidak hanya tidak mati, tetapi dalam waktu singkat, luka-lukanya sembuh. Napas dalam tubuh naik dengan cepat, mencapai puncaknya. Bagaimana bisa? Selama periode waktu ini, bagaimana putra ini bisa pulih dari luka-lukanya dan masih menarik kekuatan yang begitu besar dari lautan Yin dan Yang. Apa? Seorang bijak memperhatikan bahwa di mata Su Zimo, dua cahaya ilahi putih yang gelap sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Apa yang salah? Orang suci lainnya bertanya. Mereka kembali. Orang suci itu menelan air liurnya, wajahnya tidak berdarah, dan ada ketakutan yang mendalam di matanya. Siapa? Siapa yang kembali? Apakah kamu masih ingat bagaimana lautan Yin dan Yang ini terbentuk? Seorang suci bertanya tiba-tiba. Masalah ini tampaknya menyentuh tabu tertentu di tanah suci Yin Yang, dan para orang suci lainnya bergidik tak terkendali ketika mereka mendengar kata-kata itu. Itu, lautan Yin dan Yang tempat daging dan darah berevolusi setelah jatuhnya dua roh suci yang kacau di tanah suci. Maksudmu? Tidak buruk. Hanya mereka yang bisa menyerap dan menelan kekuatan lautan Yin dan Yang ini dalam waktu sesingkat itu. Karena, lautan Yin dan Yang ini awalnya adalah darah dan daging mereka. Eternal Secret King Chapter 3354 Tuh Holy Spirits. Kekuatan lautan Yin dan Yang ini sangat besar. Dalam waktu singkat, mereka ditelan oleh dua batu ilahi, Zuzao dan Yuying, lautan Yin dan Yang ini telah habis ke dasar. Sebagian besar kekuatan ini semuanya terintegrasi ke dalam dua batu ilahi, Zuzao dan Yuying. Hanya sedikit kekuatan yang mengalir ke tubuh Suzimo. Namun demikian, ranah Suzimo meningkat pesat dalam waktu singkat. Ledakan. Suara keras datang dari tubuh Suzimo, wilayahnya menerobos, dan napasnya melonjak. Pencapaian luar biasa dari kerajaan Dao Rilem, pencapaian penghormatan agung. Peningkatan ranah kultivasi adalah yang kedua. Yang terpenting adalah jiwanya. Awalnya, alam roh primordialnya telah berkultivasi hingga kesempurnaan alam Dao Kekaisaran, tingkat tertinggi. Kali ini, di bawah nutrisi kekuatan Yin dan Yang Murni, berkat yang dibawa oleh terobosan basis budidaya, gelombang telah meningkat, dan ambang batas alam suci akhirnya dilanggar. Namun, meskipun dua batu ilahi Zhu Zhao dan Yuying menyerap lautan Yin dan Yang dan bahkan membangunkan kesadaran mereka, mereka masih gagal menjadi suci. Suzimo jelas merasa bahwa jalan dua batu dewa Zhu Zhao dan Yuying tunduk pada batasan tertentu dan tidak dapat digabungkan. Setelah percakapan dengan pria berjubah hitam, dia sudah menebak asal usul Zhu Zhao dan Yuying. Pria berjubah hitam itu pernah berkata bahwa awalnya ada sembilan roh suci yang kacau di tiga ribu dunia, lebih dari enam miliar tahun yang lalu, roh suci Yin dan roh suci yang jatuh. Melihat reaksi Zhu Zhao dan Yuying saat ini, hampir dapat disimpulkan bahwa roh kudus Yin dan roh kudus yang adalah Zhu Zhao Yuying. Karena mereka adalah roh kudus kekacauan, itu berarti Zhu Zhao dan Yuying pernah menjadi orang suci yang kuat. Tapi sekarang, kedua roh suci itu tidak bisa bersatu. Suzimo menyadari bahwa setelah kejatuhan dua roh kudus, jalan Yin dan jalan yang kosong dan telah digabungkan oleh para santo lainnya. Apa yang membuatmu panik? Orang bijak Taiyin memandang Suzimo, yang baru saja menerobos, dan berkata dengan sungguh-sungguh, putra ini tidak lain adalah Yang Mulia, bunuh saja dia. Bagus. Sunsein berkata, jika kita menempati jalan Yin, jalan Yang, dan dua roh suci yang kacau di masa lalu, tidak mungkin untuk kembali ke puncak. Di tanah suci Yin Yang, selain guru suci Yin Yang, dua orang suci berperingkat tertinggi adalah orang suci Taiyin dan orang suci matahari. Keduanya juga merupakan suku Taiyin dan Sun pertama yang lahir antara langit dan bumi. Orang-orang kudus mendengar kata-kata itu, menganggup diam-diam, dan dengan cepat menjadi tenang. Pada saat ini, Suzimo di bawah tiba-tiba membuka matanya, dengan pupil hitam dan putih, menatap tajam kedua orang suci Taiyin dan Sun di udara. Dengan kehadiran lilin dan bayangan, di antara ratusan orang suci, Suzimo segera merasakan dua orang suci yang menguasai jalan Yin dan jalan Yang. Ledakan. Tembakan suci, dan energi suci melonjak ke arah Suzimo di bawah. Wah! Tubuh Suzimo begelombang dengan ki dan darah, dan tiga teratai, teratai hijau keberuntungan, teratai merah karma, dan teratai emas jasa, terwujud. Wajah orang suci itu berubah. Bagaimana bisa? Orang suci adalah Tao, dan orang suci adalah Tao. Di bawah orang-orang kudus semua semut. Semua makhluk hidup harus hidup dan bertindak di bawah aturan dan ketertiban tiga ribu jalan. Yang kuat di bawah orang suci tidak bisa melawan orang suci sama sekali. Tetapi pada saat ini, penampilan Suzimo menembus batas ini. Suzimo, yang berada di alam Tao, masih tidak dapat bergabung dengan Tao. Namun meski begitu, dengan Chaos Avenue yang dia kendalikan, penglihatan darah dari Chaos Kinglian, ditambah kekuatan Ken Lilight dan Yu Ying, sulit bagi satu orang suci untuk menekannya. Bagaimanapun, itu adalah darah Chaos Kinglian. Orang bijak Tai Yin mendengus pelan, dan berkata, semuanya, mari kita bertindak bersama dan melenyapkannya, untuk menghindari masalah di masa depan. Di bawah perintah dua orang suci Tai Yin dan Sun, ratusan orang suci dari tanah Suci Yin dan yang menyerang pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, banyak jalan terwujud, dan di atas langit, saling bersilangan, mengandung tekanan yang tak tertahankan, diselimuti. Kekuatan suci melonjak dan mencekik. Tidak peduli seberapa kuat garis keturunan fisik Suzimo, bagaimanapun, tubuh asli Kinglian belum tumbuh ke puncaknya, dan ranah kultivasi terlalu berbeda. Menghadapi tembakan ratusan orang suci, visi tiga tanaman teratai hancur seketika. Di tanah ruang dan waktu terlarang, hanya tembakan sembilan surgawi saja sudah cukup untuk melenyapkan Suzimo. Terlebih lagi, ada ratusan orang suci di depan mereka. Namun, pada saat ini, Suzimo, roh primordial telah melangkah ke alam suci. Roh primordial roh sucinya dapat dengan jelas melihat bahwa ada kekuatan yang lebih menakutkan di dua pedang abi dan netherward. Namun, karena ranah kultivasi, itu tidak bisa dimainkan. Pada saat ini, dengan roh primordial roh kudus, Anda dapat mencoba memotivasinya. Setelah memikirkan hal ini, mata Suzimo cerah, dan dia mengorbankan dua pedang abi dan netherward. Dia memegang pedang di kedua tangan, dan seluruh orang bergabung ke dalam peta ilahi taiji. Ledakan. Ledakan keras, dunia bergetar. Ratusan orang suci terkejut. Sosok Suzimo yang memegang dua pedang juga terwujud. Ruang dan waktu seolah berhenti. Setelah jeda singkat, jaring langit dan bumi yang terjalin oleh ratusan jalan terkoyak oleh dua pedang abi dan netherward. Suzimo keluar dari masalah. Anda orang-orang kudus terkejut. Kedua pedang itu benar-benar bisa merobek lubang di kekuatan suci yang dipadatkan oleh ratusan orang suci. Tidak bisa membiarkan dia pergi. Sun Sein berteriak keras. Suzimo awalnya berencana untuk melarikan diri jauh, tetapi dia tiba-tiba berbalik ketika dia mendengar kata-kata itu, matanya seperti obor, menatap dua orang suci taiyin dan taiyang, dengan niat membunuh yang besar. Kedua orang suci taiyin dan Sun ingin membunuhnya, dan dia memiliki ide yang sama. Hanya dengan membunuh dua orang suci taiyin dan Sun, Zuzao dan Yuying dapat memiliki kesempatan untuk menjadi suci dan memulihkan puncak mereka. Membunuh. Suzimo bersiul panjang, memegang pedang abi dan nether. Mengambil keuntungan dari kekacauan dalam pembentukan ratusan orang suci, dia bergegas kedua orang suci taiyin dan taiyang dalam sekejap, dan menebas dengan pedangnya. Kamu berani. Kedua orang suci itu sangat marah di dalam hati mereka, dan buru-buru mengambil tindakan dan mengorbankan artefak suci. Dentang. Dua suara melengking. Begitu dua artefak suci dikorbankan, mereka dipotong oleh pedang abi. Nether Swat mengayunkan pedang untuk bertarung, niat membunuh melonjak, dan hampir meledak. Di mata dua orang suci taiyin dan Sun, mereka melihat lautan darah merah tua, memancarkan aura berdarah yang kuat. Di lautan darah, sebenarnya ada wajah berwarna darah, semuanya adalah orang suci yang telah jatuh selama bertahun-tahun. Orang-orang kudus ini tampaknya adalah inkarnasi hantu, mengaum. Apa? Kedua orang suci besar taiyin dan Sun terkejut, dan di bawah pengaruh niat membunuh Nether Swat, pikiran mereka sangat menderita. Lebih penting lagi, Dao of yin dan Dao of yang yang mereka kendalikan jelas dipengaruhi oleh mata Suzimo, tidak mampu mengerahkan kekuatan puncak mereka. Di bawah situasi ini, Nether Swat jatuh. Engah. Dua orang suci taiyin dan Sun dipotong menjadi dua bagian, kabut darah menyembur keluar, dan darah suci menodai langit merah. Pedang abi menembus udara, langsung memenjarakan roh primordial dari dua orang suci besar, dan menekan mereka di neraka abi di tubuh pedang. Jalan itu abadi, dan orang suci itu abadi. Bahkan jika roh primordial dari dua orang suci besar taiyin dan Sun terbunuh, mereka masih dapat menggunakan Dao untuk hidup kembali. Dalam hal ini, lebih baik untuk menekan roh primordial dari dua orang suci besar di pedang abi terlebih dahulu, sehingga mereka tidak dapat bertahan hidup atau mati. Ketika Suzimo mengendalikan kekuatan Dao of Destruction di masa depan, dia akan melenyapkan mereka sepenuhnya. Eternal Secret King Chapter 3003 355 World Destroying Black Lotus Tanah Terlarang Ruang Waktu Tuan Suci Yin Yang yang sedang bertarung dengan kepala gunung dan dewa jahat tampaknya menyadarinya. Dia tiba-tiba menarik diri dari medan perang dan melihat kembali ke arah tanah Suci Yin yang dengan ekspresi jelek di wajahnya. Wajah! Apakah kamu pergi lagi? Guru suci ruang dan waktu memperhatikan niat Guru Suci Yin dan Yang, dan bertanya dengan cemberut. Huang Wu bersamaku! Guru Suci Yin yang berkata dengan sungguh-sungguh. Guru Suci Ruang dan Waktu berkata, ada ratusan orang Suci di sana. Huang Wu belum tumbuh menjadi tubuh lengkap Chaos King Lian, dan dia belum melangkah ke alam Suci. Ratusan orang Suci sudah cukup untuk menahannya. Tekan kepala gunung dan raja jahat terlebih dahulu, dan kemudian belum terlambat untuk kembali. Guru Suci Yin yang berkata dengan dingin, kalau begitu Huang Wu telah membunuh dua orang Suci Tai Yin dan Tai Yang. Jika dia ingin menahannya, berapa banyak orang Suci yang harus dia jatuhkan. Jalan itu abadi, dan orang Suci itu abadi. Ketika Guru Suci Ruang dan Waktu melihat bahwa Guru Suci Yin dan Yang masih akan pergi, dia dengan cepat membujuk jalan Yin dan jalan yang jelas tidak hancur. Kekuatan Huang Wu tidak dapat membunuh orang Suci sama sekali. Guru Suci Yin yang mencibir dan diam-diam berkata dalam hatinya, bahkan jika orang Suci tidak mati, tanah Suci Yin yang akan dibunuh oleh Huang Wu dan pertumpahan darah ke sungai. Saya tidak tahu berapa banyak orang Suci yang telah ditekan, dan dipenjarakan olehnya. Lagi pula, Huang Wu tidak membunuh tanah Suci di tanah Suci Ruang dan Waktu, kamu mengatakannya dengan enteng. Berali ke titik ini, Guru Suci Yin yang telah memutuskan untuk pergi, dan berkata, Huang Wu hanya satu langkah dari tubuh Suci Primal Chaos. Dia dikelilingi oleh lilin dan bayangan. Jika Anda tidak dapat membunuhnya, itu akan menjadi bencana besar. Kamu menyeretnya ke sini, dan aku akan membunuh Huang Wu, untuk menghindari masalah di masa depan. Setelah berbicara, Guru Suci Yin yang memisahkan diri. Anda, Master Suci Waktu dan Ruang Tenggelam. Segera setelah Guru Suci Yin yang pergi, dia menghadapi kepala gunung dan Guru Jahat untuk bergabung, dan tekanan meningkat pesat. Setelah Guru Suci Api Leluhur pergi, dia tidak pernah muncul. Su mempertimbangkan perasaan lamanya, dan tidak mau mengambil tindakan terhadap San Chang. Guru Suci Hukuman Surgawi tidak tahu apa yang tertunda dan tidak pernah muncul. Master Suci Nirvana mengejar dan membunuh Sage besar kebingungan saat ini, lima Master Suci adalah satu-satunya yang tersisa, penguasa ruang dan waktu. Jika dia tidak memegang pagoda kuning misterius surga dan bumi, dia pasti sudah dikalahkan. Tanah Suci Yin dan Yang Setelah Suzimo menebas dua orang suci Tai Yin dan Tai Yang, dia memenjarakan roh primordial mereka di Pedang Abi. Dia tidak berniat tinggal di Tanah Suci Yin yang sama sekali. Alasan utama untuk dapat menebas dua orang suci besar Tai Yin dan Sun terletak pada dua Pedang Abi dan Neterward, ditambah dengan pengekangan Zu Zhao dan Yu Ying pada Dao of Yin dan Dao of Yang. Jika dia bergabung dengan ratusan orang suci, dia tidak akan mampu menanggungnya sama sekali. Bagaimanapun, dia hanya roh primordial yang telah melangkah ke alam suci, dan basis kultivasinya hanyalah pencapaian besar di alam kekaisaran. Lebih penting lagi, Suzimo menebak bahwa guru suci Yin yang pasti akan kembali. Bukan hanya karena dia, tetapi juga karena cahaya lilin dan Yu Ying di tubuhnya, dua roh suci primal chaos. Suzimo menghancurkan Tanah Suci Yin Yang, dan dengan bantuan roh kudus, dia langsung merobek kekosongan, melarikan diri ke terowongan ruang angkasa, dan menghilang. Ketika penguasa Yin dan Yang kembali, Suzimo sudah pergi. Guru Suci Yin yang memancarkan kesadaran ilahi, mencari dunia, dan ingin menemukan jejak Suzimo. Namun, dia mencari beberapa saat, tetapi masih tidak menemukan apapun. Kesadaran ilahinya cukup untuk menutupi seluruh dunia seribu besar. Tetapi di dunia seribu besar, masih ada beberapa area yang tidak dapat dijangkau oleh indera ilahinya. Seperti tempat-tempat suci utama, sejak kembalinya penguasa empat jalan, kesadarannya sulit untuk dimasuki selama 33 hari penuh. Di atas Tanah Suci Pemusnahan, kekosongan terbuka, dan sosok Qian memegang dua pedang, membunuh, dan turun dari langit. Suzimo meninggalkan Tanah Suci Yin Yang, melarikan diri ke dalam kehampaan, dan datang langsung ke Tanah Suci Yang Hening. Setelah Yuan Shen melangkah ke alam suci, itu memberinya keuntungan besar lainnya. Dia merasakan aura terate hitam yang menghancurkan dunia. Tepat di barat. Orang bijak Guyao pernah berkata bahwa terate hitam yang menghancurkan dunia melibatkan rahasia Tanah Suci. Dan tempat Suci Pemusnahan ada di barat. Di Tanah Suci Yin dan Yang, Suzimo menebas dua orang Suci Tai Yin dan Matahari. Selain membuka jalan bagi cahaya lilin dan Yu Ying, niat terbesarnya adalah memindahkan guru Suci Yin dan Yang dan mengubah pertempuran. Situasi di tanah terlarang ruang dan waktu. Pada saat ini, sage besar kebingungan masih diburu oleh Dewa Suci Nirvana. Eidolon juga ada di tangan Lord of Silence. Kekuatan Suzimo saat ini sama sekali tidak dapat bersaing dengan para santo besar, apalagi para santo besar yang memiliki artefak suci surga. Oleh karena itu, jika Anda ingin menyelesaikan krisis sage besar kebingungan, Anda hanya dapat mengalihkan perhatian guru Suci Nirvana. Tanah terlarang ruang waktu dibuka, dan kesempatan untuk pengudusan yang tertinggi memicu reaksi berantai, yang menyebabkan kedatangan orang-orang kudus dan pecahnya pertempuran orang-orang kudus besar. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa situasi pertempuran sage besar ini dipengaruhi oleh seorang biarawan yang belum melangkah ke tanah suci. Siapa? Begitu Suzimo tiba, banyak orang suci di tanah suci silt menyadarinya dan muncul satu demi satu. Itu dia. Huang Wu ada di sini. Huang Wu baru saja menebas dua orang suci di tanah suci yin yang, hati-hati dengan pedang di tangannya. Teriakan orang-orang kudus datang satu demi satu. Suzimo tidak mengatakan sepatah katapun. Mengikuti nafas teratai hitam yang menghancurkan dunia, dia berlari kencang. Sebelum orang-orang suci dari tempat suci pemusnahan berkumpul, dia membuka jalan berdarah dan menerobos ke area tengah tempat suci pemusnahan. Oke. Master suci nirvana, yang bertarung dengan orang suci kebingungan besar, menyadarinya, dan setelah jeda, dia melihat ke belakang dan mengerutkan kening. Menghancurkan teratai hitam. Lord of Silt segera menebak niat Suzimo. The Great Sage of Chaos sudah memar dan memar, dan dia dapat sepenuhnya menekannya jika dia memberinya sedikit waktu lagi. Mengorbankan artefak suci dari jalan surgawi bahkan dapat sepenuhnya membunuh Santo Agung Dunia. Tetapi guru suci keheningan merasa sedikit tidak nyaman. Dia menyadari bahwa jika Huang Wu memperoleh teratai hitam pemusnahan dunia, itu mungkin membawa mereka menjadi ancaman yang lebih besar. Terlebih lagi, Huang Wu sekarang berada di tanah suci kehancuran. Hun Si, aku akan mengampunimu hari ini, jika kamu berani berbicara gila di masa depan, aku akan membunuhmu. The Secret Lord of Silence dengan dingin mengucapkan sepatah kata dan berbalik untuk pergi. Baginya, jika seniman bela diri desolate dari Holy Land of Destruction mendapatkan Black Lotus of Destruction, itu mungkin menjadi ancaman yang lebih besar. Haha. The Great Saga of Confusion penuh ejekan, menunjuk guru suci nirvana dan tertawa, Harimau kecil, kamu tidak bisa mengalahkan Lao Su, apakah kamu akan melarikan diri? Faktanya, Great Saga of Confusion telah dipukuli dengan sangat menyedihkan, tetapi dia masih menolak untuk kalah. Dewa suci nirvana menyipitkan matanya, niat membunuh. Tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia masih menjaga akal sehatnya, mendengus dingin, dan berbalik tanpa terlibat dengan orang suci yang agung. Ledakan. Tepat saat sosoknya tenggelam ke dalam kehampaan, sebuah tongkat panjang menghancurkan terowongan ruang angkasa menjadi berkeping-keping. Great Saga of Chaos menyerang lagi dan menghentikan Secret Lord of Silence. Kamu ingin mati. Niat membunuh dari Holy Master of Siltation hampir terkondensasi menjadi substansi, dan Holy Slying Spear di tangannya bersenandung dan bergetar. The Great Saga of Chaos dihadapkan oleh Holy Sluttering Spear, dan itu juga merupakan ledakan rambut. Secara alami, dia bisa melihat situasi dengan jelas dan menebak niat Suzimo. Jika dia dapat menahan tuan suci nirvana sebanyak mungkin, Suzimo akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pemusnahan teratai hitam dunia dan tumbuh menjadi tubuh suci kekacauan yang sesungguhnya. Aku memberikan hidupku untuk membantumu, jangan mengecewakanku, nak. The Great Saga of Chaos bermeditasi di dalam hatinya dan mengambil inisiatif untuk bergegas menuju Secret Lord of Silt. Eternal Secret King Chapter 3356, Echaris of Chaos Ada tempat terlarang di tempat suci keheningan. Tidak hanya orang-orang di tanah suci yang tidak dapat mendekat, bahkan sebagian besar orang suci tidak dapat memasukinya. Di daerah terlarang ini, ada kekuatan angin yang sangat menakutkan. Menurut legenda, kekuatan angin ini sangat kuno, berasal dari sebelum kelahiran 3000 dunia. Selain pemusnahan guru suci, hanya mereka yang mempraktikkan jalan angin, atau orang suci yang terkait dengannya, yang dapat mendekat. Dan lotus hitam penghancur dunia ada di area terlarang ini. Di luar area terlarang ini, ada beberapa orang suci yang menjaga, dan pemimpinnya adalah orang suci angin. Sudah lama sejak tidak ada orang luar yang bisa masuk ke tanah suci lumpur, apalagi sebelum tempat terlarang ini. Suzimo tidak bertarung dengan orang-orang suci di tanah suci yang tenang, tetapi langsung masuk, tanpa terjerat, dan membunuh jauh-jauh ke sini. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, jika dia dikepung oleh ratusan orang suci, bahkan jika dia memiliki abi dan neterslot, dia mungkin tidak dapat memanfaatkannya. Baginya, hal terpenting adalah mendapatkan kembali trate hitam yang menghancurkan dunia. Membunuh. Hampir tidak ada kata-kata di antara kedua belah pihak, Suzimo dan para suci angin dan para suci lainnya pecah di depan area terlarang. Mungkin perlu beberapa waktu untuk menekan orang-orang kudus. Tetapi untuk menerobos rintangan mereka, tidak sulit untuk mendapat dukungan dari roh primordial dari alam suci dan bantuan abi dan neterslot. Bum-bum-bum. Dentang-dentang. Jalan-jalan saling terkait, artefak suci bertabrakan, dan suara yang menghancurkan bumi meletus. Kedua belah pihak bertarung satu sama lain, dan para sein di depan area terlarang tidak bisa menghentikan langkah Suzimo sama sekali. Setelah sedikit penundaan, sebelum ratusan orang suci dari tanah suci kehancuran tiba, Suzimo menerobos rintangan dan masuk ke tanah terlarang. Dan tempat terlarang itu, kecuali guru suci yang dimusnahkan, tidak ada orang suci yang berani menginjakan kaki. Kekuatan angin di dalam bahkan dapat menghancurkan tubuh suci mereka dan menghancurkan jalan. Begitu Suzimo menerobos masuk ke area terlarang ini, dia merasakan kekuatan yang menakutkan itu, setiap inci daging dan darahnya terkoyak. Kekuatan semacam ini datang dari segala arah, dan seluruh tubuhnya hampir tercabik-cabik. Bahkan Zhu Zhao dan Yuying, dua batu dewa, agaknya tidak mampu menahan kekuatan semacam ini. Pembuluh darah Suzimo beredar di tubuhnya, dan tiga penampakan bunga teratai muncul dari tubuhnya. Tetapi begitu terwujud, itu bergetar untuk sementara waktu dan dengan cepat memudar. Angin di daerah terlarang ini tidak kuat, dan itu bukan badai sama sekali. Tapi saat angin sepoi-sepoi bertiup dengan lembut, tubuh Suzimo hampir roboh. Tiba-tiba, Tepat ketika visi tiga bunga teratai naik, kecemerlangan hitam lain naik ke langit dan berlari menuju Suzimo. Hancurkan teratai hitam. Tiga tanaman teratai menggemakan teratai hitam yang menghancurkan dunia dari jauh. Meskipun kekuatan angin di daerah terlarang itu menakutkan, tampaknya tidak menghalangi atau membahayakan teratai hitam yang menghancurkan dunia. Suzimo berada di area terlarang, tidak bisa bergerak satu inci pun, tidak bisa bergerak. Dan teratai hitam yang menghancurkan dunia memotong kehampaan, hampir tanpa halangan, dan itu akan datang dalam sekejap mata. Suzimo membuka matanya dan melihat. Ini adalah lotus kelas 12 yang telah tumbuh ke puncaknya. Tanpa kendali Suzimo, teratai hitam yang menghancurkan dunia akan bergabung dengan darah dan dagingnya sendiri. Pembuluh darah terhubung. Teratai biru keberuntungan, Teratai merah karma, Teratai emas jasa dan kebajikan, dan Teratai hitam pemusnahan, keempat teratai telah tersebar di semua tempat lebih dari 6 miliar tahun yang lalu, dan akhirnya bergabung menjadi satu. Tubuh Suzimo meledak dengan cahaya gelap, tubuhnya diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan lukanya sembuh. Pada saat ini, tubuh asli Qinglian telah benar-benar berubah. Sakramen Kekacauan Setelah cahaya hitam memenuhi udara, darah dan daging Suzimo mulai memancarkan aura kekacauan, dan alam kultifasinya meningkat pesat. Ledakan Di lautan Yin dan Yang, dia baru saja menerobos ke Tao of Imperial Realm. Tetapi setelah mendapatkan Teratai hitam pemusnahan dunia, wilayahnya menerobos lagi, mencapai kesempurnaan alam kekaisaran Tao. Pada saat yang sama, alam roh primordial telah lebih jauh menembus alam suci dan setara dengan sage agung. Setelah menyelesaikan Holy Body of Chaos, kekuatan di area terlarang tidak bisa melukainya sedikitpun. Suzimo merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Tebal, megah, dan menindas. Tampaknya dengan lambayan tangan, jalan dapat dihancurkan dan semuanya dapat dihancurkan. Teratai hitam yang menghancurkan dunia mungkin akan jatuh ke tangan Huang Wu. Mengapa Guru Suci tidak membawa harta karun semacam ini bersamamu, tetapi meletakkannya di sini? Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang mengira bahwa pembukaan tanah ruang dan waktu terlarang akan memicu reaksi berantai, dan hal semacam ini akan terjadi? Teratai hitam yang menghancurkan dunia tumbuh dalam kondisi yang sangat keras. Hanya di daerah terlarang ini ia dapat tumbuh ke keadaan puncaknya. Terlebih lagi, tidak ada yang akan membayangkan bahwa Guru Suci tidak ada di sana, dan yang mulia dapat menembusnya. Rintangan dari begitu banyak orang Suci dan menerobos masuk. Dilarang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan terburu-buru, ayo tetap di sini, tunggu kembalinya Guru Suci untuk menekan Sagi Agung, dan tentu saja kita bisa menekan Huang Wu. Saat para saint sedang berdiskusi, sesosok yang muncul di mata badai di area terlarang. Pria ini mengenakan kemeja hijau, rambut hitamnya berkibar, matanya seperti obor, dia berjalan perlahan, setiap langkah, dunia bergetar, dan jalan menjerit. Tekanan yang tak terkatakan. Menghadapi sosok ini, ratusan orang Suci merasakan penindasan yang menyesatkan. Mendesis. Wajah orang-orang kudus sangat berubah. Aura yang begitu kuat dan menakutkan hanya bisa dirasakan oleh Master Suci Silt. Semuanya tenang, Tuan Suci akan segera kembali. Saint of the Wind buru-buru berteriak untuk menstabilkan hati orang. Suzy Mo tersenyum tipis, mengulurkan telapak tangannya, dan meraih Saint of the Wind. Masih ada jarak antara kedua belah pihak. Tapi jarak ini tampaknya berada dalam jangkauan di mata Suzy Mo. Saint of the Wind melihat telapak tangan Suzy Mo meraihnya, dan dengan cepat meledak menjadi energi suci. Engah. Darah Suzy menyembur. Di bawah mata publik, santo angin dihancurkan oleh telapak tangan Suzy Mo. Membunuh. Garis keturunan orang Suzy lain kembali ke leluhurnya dan bergegas. Suzy Mo bahkan tidak melihatnya, dia melambaikan tinjunya dan menghancurkannya menjadi awan darah. Ini adalah kekuatan tubuh Suzy kekacauan. Orang Suzy apa? Garis keturunan atavistik apa? Di depan tubuh Suzy primal chaos, semuanya rentan terhadap satu pukulan. Huang Wu, kamu, apa yang kamu lakukan? Seorang Suzy tampak ketakutan dan bertanya dengan suara gemetar. Kamu, apakah kamu benar-benar ingin bertarung melawan tanah Suzy Nirvana? Orang bijak lain meraung keras. Ikut denganku, semuanya. Suzy Mo tidak menjelaskan kepada mereka, hanya mengatakan sepatah kata pun, menghadapi ratusan orang suci di tanah suci kehancuran. Ledakan, ledakan, ledakan. Jalan yang menyatu dengan para saint tidak bisa menghentikan serangan Suzy Mo sama sekali. Sebelum dia bisa menggunakan pedang abi dan neter, dia mengalahkan ratusan orang suci hingga berkeping-keping dan melarikan diri ke segala arah. Bagaimana tanah suci Silt pernah mengalami kehancuran dan dampak yang begitu besar? Di tanah suci, seorang pria berbaju biru berjalan-jalan di halaman, dan kemanapun dia lewat, orang-orang kudus menumpahkan darah dan jalan menjadi layu. Tubuh orang-orang suci ini hancur, tetapi Suzy Mo tidak menghancurkan roh primordial mereka, tetapi memenjarakan dan menekan mereka semua di tubuh pedang abi. Eternal Secret King Chapter 3357 KUS Pertempuran antara guru suci ruang dan waktu dan kepala gunung, guru jahat, guru suci nirvana dan sage besar kebingungan menyebabkan fluktuasi besar di dunia seribu besar. Semua makhluk hidup dari semua ras tahu bahwa dunia besar akan menghadapi kekacauan besar lagi. Hanya saja tidak ada yang tahu apa arah akhir perang ini nantinya. Dari lima guru suci, masih ada orang yang belum bergerak. Dan penguasa empat jalan, hanya dewa jahat yang muncul. Tidak sampai kecemerlangan Cian Mekar di langit di atas tanah suci kehancuran bahwa pembangkit tenaga listrik dari semua ras samar-samar menyadari bahwa orang yang benar-benar memutuskan situasi telah muncul. Ledakan. Sebuah ledakan keras. The Great Sage of Confusion jatuh dengan keras ke tanah, menghancurkan lubang besar yang dalam. Tuan suci pemusnahan memegang tombak suci, dan dia bisa bertahan sampai sekarang, itu sudah batasnya. The Great Sage of Confusion dengan enggan berdiri dari lubang yang dalam, tubuhnya dipenuhi memar dan memar, sangat lemah, grit dao rusak, dan tidak ada banyak kekuatan yang tersisa. Tapi salah satu telapak tangannya masih kosong, melindungi monyet di dalamnya, tanpa menyakitinya. Hun Si, kamu mati. Sosok master suci pemusnahan berkedip, dan saat berikutnya datang ke santo kekacauan yang agung, tombak suci berdengung dan bergetar, meledak dengan aura jalan kehancuran, menusuk langsung ke sana. Sebelum tombak suci tiba, kekosongan di sekitarnya sudah terfragmentasi. Apa yang terjadi di tanah suci nirvana, guru suci nirvana secara alami telah menyadarinya. Tetapi bahkan jika dia melepaskan Great Sage of Confusion dan berbalik, itu akan terlambat. Satu-satunya cara adalah membunuh Great Sage of Chaos terlebih dahulu, dan kemudian membunuh Huang Wu. Tiba-tiba, dalam kehampaan yang hancur di depan orang suci agung dunia, sesosok Cian muncul, penuh dengan darah, dan udara kekacauan memenuhi udara. Memegang dua pedang, dia menebas ke arah tombak suci. Su Zimo tiba. Dentang. Senjata dan pedang berbenturan, percikan api berceceran, dan suara yang menembus gendang telinga meletus. Seluruh tubuh Su Zimo terguncang, dia hampir tidak bisa memegang pedang abi dan neter dengan kedua tangan, dan dia mundur setengah langkah. Pedang abi dan neter juga bergumam, pedang mereka bergetar, mencoba meredakan dampak dari tombak pembantaian suci. Sejak kelahiran dua pedang, abi dan neterward, mereka selalu tidak menguntungkan, menghancurkan segalanya. Saat menghadapi artefak suci dao surgawi, kedua pedang abi dan neterward akhirnya kewalahan. Tentu saja, kedua pedang ini masih jauh lebih kuat daripada artefak suci. Bahkan jika artefak suci surga terguncang, itu tidak rusak atau rusak. Kamu datang tepat waktu. Master suci pemusnahan memiliki mata yang jernih dan aura pembunuh. Huang Wu, serahkan Ken Lilight dan Yu Ying, aku akan menjaga seluruh tubuhmu. Suara Dewa Yin dan Yang Terdengar. Dua Tuan Suci ada di sini. Bisakah kamu tahan? Melihat ini, orang bijak agung dari dunia campuran terdiam dan berkata, mengapa kita tidak melarikan diri ke 33 hari, di mana ada pembatasan pada kekuatan tempur mereka. Baru saja, Su Zimo dan penguasa suci pemusnahan mengalami guncangan keras, dan Santo besar kebingungan melihatnya di matanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa tidak mudah bagi Su Zimo untuk memblokir guru suci. Su Zimo belum melangkah ke alam suci, dan dia bisa bertarung melawan Master Suci pemusnahan, sepenuhnya karena tubuh suci kekacauan dan pedang abi dan neter yang baru saja dia capai. Jika dia menghadapi dua guru suci dan dua artefak suci surga Widau, Su Zimo tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Master Suci Nirvana dan Master Suci Yin dan Yang, yang memegang artefak suci tau surga, telah menyegel retret Su Zimo satu demi satu. Kedua guru suci secara alami tahu bahwa hari ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Su Zimo. Ketinggalan hari ini, menyesal. Bagi Su Zimo, situasi saat ini bahkan lebih berbahaya dan berbahaya daripada apa yang baru saja dihadapi kepala gunung di tanah ruang dan waktu terlarang. Ketika kepala gunung menghadapi dua tuan suci, masih ada sebuah buku di tangannya, dan tuan jahat itu membantunya. Pada saat ini, Great Saga of Chaos telah kehilangan kekuatan tempurnya dan tidak bisa membantu sama sekali. Ini berarti Su Zimo akan menghadapi dua tuan suci sendirian. Tanah Suci Api Leluhur Pertempuran para bijak agung di luar sangat menggemparkan, tetapi guru suci api leluhur berdiri di depan halaman yang tenang, sibuk dan ragu-ragu untuk bergerak maju. Gejolak dunia kali ini membuatnya merasa gelisah. Su Zimo merasakan sesuatu, dan dia memiliki sesuatu di dalam hatinya yang ingin dia katakan kepada orang-orang di halaman lain. Dia khawatir tidak akan ada kesempatan di masa depan. Guyao Setelah beberapa lama, guru suci api leluhur berbisik, aku sedikit kasar barusan, memukulmu. Ini salahku, jangan salahkan aku. Halaman Guyao yang lain sunyi dan tidak menanggapi. Dewa api leluhur menghela nafas pelan dan berkata, aku tahu, kamu masih ingat apa yang terjadi saat itu. Meskipun Yanji meninggal, dalam kehidupan ini, dia telah bereinkarnasi dan kembali, dan kamu telah dipersatukan kembali. Adapun ibumu, dia, aku tidak menyangka dia akan begitu kuat dan tegas. Kematiannya, aku lebih sedih daripada orang lain. Adikku dan aku secara alami mempercayainya. Sebuah suara datang, jelas dan manis, dengan sedikit ejekan, sama seperti para selir dan teman tahu di harimu, kamu akan sedih ketika mereka jatuh. Guru suci api leluhur bergumam, ibumu pasti berbeda dari mereka. Saya tidak melihat perbedaan. Suara itu terdengar lagi, dan dengan sarkastis berkata, pada masa itu, ibuku dan pamangu menemani kami sampai dewasa. Kamu telah berlama-lama dengan selir dan teman tahu itu setiap hari, dan kamu telah lama melupakan kami. Yanji, kamu. Dewa api leluhur terdiam beberapa saat. Setelah lama terdiam, dia berkata, sebagai tuan suci api leluhur, saya abadi, dan saya memiliki tiga istri dan empat selir, jadi itu bukan apa-apa. Yanji berkata, ya, kamu tidak dapat menanggung statusmu dan segalanya, jadi kamu memilih untuk memutuskan hubungan dengan ibumu dan memilih untuk menekan tiga tempat suci. Saya terpaksa melakukan apa yang terjadi saat itu. Guru suci api leluhur berkata, bahkan jika saya memilih untuk bergabung dengan tiga tempat suci, itu tidak akan mengubah hasilnya. Saya akan terbunuh, dan tanah suci api leluhur juga akan dihancurkan. Bahkan jika saya seorang suci tuan, saya tidak bisa mengendalikan situasi. Guyao, Yanji, aku minta maaf padamu sebelumnya. Jejak menyalahkan diri sendiri melintas di mata guru suci api leluhur, dan berkata, saya harap saya bisa menebusnya di masa depan, dan saya harap Anda bisa memaafkan saya. Di depan orang luar, dia adalah guru suci yang tak terkalahkan yang dihormati oleh semua kelompok etnis. Tapi saat ini, dia hanya ingin menjadi seorang ayah. Gerbang Guyao Biyuan tiba-tiba terbuka. Orang suci Guyao dan Yanji berdiri di pintu. Penampilan Yanji itu seperti Fairiji dari benua sunyi. Pada saat ini, Periji masih tidak memiliki wajah yang baik terhadap guru suci api leluhur. Sage Guyao tampak tenang. Ayah, ayo pergi. Orang bijak Guyao tiba-tiba berbicara. Guyao, kamu, apakah kamu bersedia menelpon ayahku? Guru suci api leluhur sangat gembira dan tidak bisa mempercayainya untuk sementara waktu. Sejak jatuhnya Swan Hen, Sage Guyao tidak mengambil inisiatif untuk menemuinya, dia juga tidak memanggilnya ayah. Maukah kamu memaafkanku? Tuan suci api leluhur bertanya dengan cepat. Sage Guyao memandang guru suci api leluhur, matanya acuh tak acuh, dan dia berkata dengan tenang, saya tidak memiliki kesalahan atau dendam terhadap Anda di hati saya, jadi tentu saja saya tidak bisa berbicara tentang pengampunan. Guru suci api leluhur sepertinya memikirkan sesuatu ketika dia melihat orang bijak Guyao seperti ini, dia tenggelam dalam hatinya dan bertanya, apakah kamu akan mengambil langkah itu? Jika orang suci ingin melangkah lebih jauh, itu sama sulitnya dengan pergi ke langit. Terutama setelah kekacauan besar, orang-orang kudus binasa, dan tidak ada orang suci di dunia seribu besar yang bisa melangkah lebih jauh dan menjadi orang suci yang hebat. Tapi dewa api leluhur tahu bahwa jika ada orang yang bisa menjadi orang suci yang hebat, Guyao adalah salah satunya. Dan ketika Guyao melangkah ke langkah itu, itu berarti hubungan ayah-anak mereka akan terputus. Orang bijak Guyao berkata, lebih dari 6 miliar tahun yang lalu, Anda memiliki kesulitan, Anda memiliki pilihan, dan sekarang, saya juga. Ini terakhir kalinya aku memanggilmu ayah. Setelah itu, pintu Guyao Biyuan tertutup kembali. Eternal Secret King Chapter 3358, Gomichi Tanah Suci Hukuman Guru suci hukuman surgawi duduk di aula, menatap pedang raksasa yang bersenandung dan bergetar tidak jauh di depannya, wajahnya tenggelam seperti air. Pedang raksasa ini setinggi manusia, dengan tubuh yang tebal, dikelilingi oleh busur petir, memancarkan suasana yang menakutkan. Ini adalah artefak surgawi dari Tanah Suci Hukuman Surgawi, Pedang Hukuman Surgawi. Tuan Suci Hukuman Surgawi tidak maju, hanya karena dia untuk sementara kehilangan kendali atas Pedang Hukuman Surgawi. Sebelumnya, aura tiba-tiba turun di dunia seribu besar, menyebabkan dunia terbalik dan bergejolak di mana-mana. Pedang Hukuman Surgawi merasakan ancaman besar dan terhunus sendiri. Tapi kemudian, nafas itu menghilang. Pedang Hukuman Surgawi juga menjadi sunyi. Hukuman Guru Suci Surgawi hendak mengambil pedangnya dari gunung, tetapi Pedang Hukuman Surgawi sepertinya merasakan sesuatu, dan menjadi marah lagi, bahkan dia tidak bisa menahannya. Dan kali ini, target Pedang Hukuman Surgawi tampaknya datang dari dunia seribu tengah. Dunia Zongkian. Guru Suci Hukuman Surgawi bingung. Penguasa Empat Jalan telah melonjak. Jika yang itu masih hidup, dia seharusnya juga turun ke dunia seribu besar barusan. Apalagi di dunia Zongkian yang bisa membuat Pedang Hukuman Surgawi begitu gelisah. Pedang Hukuman Surgawi bahkan turun dengan sendirinya dengan kekuatan beberapa hukuman surgawi, tenggelam ke dunia seribu tengah, tetapi seperti sapi lumpur yang memasuki laut, pedang itu tidak menimbulkan gelombang apapun. Terakhir kali Pedang Hukuman Surgawi begitu kuat adalah ketika Jiutian dilanggar. Pedang Hukuman Surgawi sepertinya merasakan sesuatu, tiba-tiba terbangun, dan menurunkan Hukuman Surgawi, menunjuk langsung ke dunia seribu tengah. Melihat Pedang Hukuman Surgawi yang terus-menerus bersaing, Guru Suci Hukuman Surgawi mengerutkan kening secara diam-diam. Tanpa Pedang Hukuman Surgawi di tangan, bahkan jika dia maju ke depan, tidak ada yang akan berubah. Sebaliknya, mudah untuk mengungkapkan detailnya dan dimanfaatkan oleh penguasa iblis dan ibu hantu. Di Udara Suzimo menghadapi dua penguasa Suci Yin Yang dan Nimi yang memegang dua artefak Suci Dao Surgawi. Saat ini, dia benar-benar tidak memiliki peluang untuk menang melawan dua orang Suci yang hebat. Bahkan jika dia memiliki tubuh Suci kekacauan. Bagaimanapun, ranah kultivasinya, menembus dua tingkat satu demi satu, hanyalah kesempurnaan dari ranah Royal Dao. Tetapi mendapatkan trate hitam yang memadamkan dunia memberinya lebih dari sekadar peningkatan di ranah. Lebih penting lagi, Chaos King Lian muncul kembali di tubuhnya, sempurna. Ini juga memberinya kesempatan penting lainnya. Serang Tanah Suci Secara teoritis, setiap Supreme yang telah berkultivasi dengan sempurna di alam Dao dapat mencoba untuk bergabung dengan Dao dan menyerang alam Suci. Tetapi pada kenyataannya, sangat sedikit Supremes yang berani mengambil langkah ini, dan mereka akan sangat berhati-hati. Pertama, jumlah jalan orang-orang kudus terbatas. Kedua, dampaknya di Tanah Suci sangat berbahaya. Setelah Anda gagal, Anda akan mati dan mati. Jika dipertahankan pada keadaan sempurna dari Imperial Dao Rilem, setidaknya itu akan memiliki umur panjang 10 miliar tahun, yang dapat dikatakan sebagai visi jangka panjang. Dan situasi Suzy Mo berbeda dari Supremes lainnya. Kehidupan sebelumnya adalah Chaos King Lian, salah satu dari enam roh primordial yang hebat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa keberadaannya lahir untuk Chaos Dao. Jika tidak terintegrasi dengan trate hitam yang menghancurkan dunia, trate hijau yang kacau memiliki cacat alami, dan jika secara paksa mengenai alam Suci, ia mungkin gagal untuk bergabung dengan Dao. Sekarang, Chaos King Lian sempurna, Suzy Mo dapat mengambil langkah ini kapan saja dan menjadi Suzy. Tidak perlu merasa. Memori warisan yang dibawa oleh Chaos King Lian adalah pengalaman terbaik. Baginya, perpaduan Chaos Avenue adalah hal yang biasa. Begitu dia melangkah ke alam Suzy, kekuatan tempurnya akan naik ke level lain. Pada saat itu, ia pasti akan mampu melawan dua tuan besar. Diam Tuan Suzy, lepaskan. Yang dimaksud Suzy Mo adalah, tentu saja, Ye Ling, yang dipenjarakan oleh guru Suci Nirvana. Mau aku lepaskan? Tuan Suci Keheningan bertanya dengan wajah tanpa ekspresi. Bersenandung. Suzy Mo menjentikan ujung jarinya, dan bila Abijian sedikit bergetar, membuat suara nyanyian pedang. Dalam suara nyanyian pedang, ada juga beberapa duka yang bercampur aduk dengannya. Suzy Mo berkata dengan ringan, kamu memiliki setidaknya seratus orang suci di tanah suci yang tenang, serahkan Ye Ling, aku tidak akan membunuh orang-orang kudus ini. Seratus orang suci, dan hanya satu roh malam, tentu saja, tidak ada alasan untuk menolak pemusnahan Tuan Suci. Hanya saja Suzy Mo tidak menunjukkan rasa hormat padanya, dan nada yang hampir memerintah ini membuatnya semakin membunuh. Jalan itu abadi, dan orang suci itu abadi. Guru Suci Yin yang mencibir dan berkata, kamu belum melangkah ke alam suci, dan kamu tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan jalan dan membunuh orang suci sama sekali. Iya. Suzy Mo juga tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan membunuhnya untukmu. Sebelum dia selesai berbicara, dua roh primordial melarikan diri dari pedang abi, Suzy Mo mengendalikan pedang nether dan menebas dengan pedang. Boom-boom. Nether suot menebas ke dua roh primordial itu, dan terdengar suara aneh, seolah-olah talinya putus. Guru Suci Yin dan Yang dapat melihat dengan jelas bahwa dua roh primordial adalah dua orang suci Tai Yin dan Sun. Pedang nether memotong roh primordial dari dua orang suci besar menjadi dua bagian, dan jalan Yin dan jalan Yang juga rusak dan hancur. Kekuatan pedang ini akan menghancurkan jalan Yin dan jalan Yang. Ini juga berarti bahwa dua orang suci besar Tai Yin dan Sun telah sepenuhnya jatuh dengan kehancuran Dao besar. Dengan selesainya tubuh suci yang kacau, dengan roh primordial dari orang bijak yang agung, dan mengendalikan pedang hantu, Suzy Mo sudah memiliki kekuatan untuk menghancurkan Tao dan membunuh orang suci. Beraninya kau. Penguasa Yin dan Yang tidak menyangka bahwa Suzy Mo akan benar-benar berani membunuh dua orang suci Tai Yin dan Tai Yang di depannya. Pada saat dia menyadarinya, sudah terlambat. Guru suci Jiji juga mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, jika Anda menginginkan seseorang dari saya, Anda tidak memenuhi syarat. Sebelum kata-kata itu jatuh, kedua guru suci itu menembak pada saat yang bersamaan. Mereka telah mencapai pemahaman diam-diam secara rahasia. Selama keduanya bergabung untuk melancarkan serangan, Suzy Mo tidak akan diberi kesempatan untuk bernafas. Bahkan jika abiswad menekan lebih dari seratus orang suci di tanah suci keheningan, Suzy Mo tidak akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan Tao dan memenggal kepala orang suci itu. Peta Tai Chi memanifestasikan, mengaburkan langit, dan menyelubunginya. Tombak suci-suci muncul di udara, merobek jalan, dan menembus segalanya. Hanya selama percakapan dengan guru suci nirvana, Suzy Mo sudah diam-diam mendapatkan momentum. Pada saat kedua guru suci itu bergerak, mata Suzy Mo melebar dan dia mengeluarkan raungan panjang, mengambil langkah penting itu. Harmoni. Chaos Tao bermanifestasi dan bergabung dengan tubuh kedagingannya, garis keturunan, dan roh primordialnya. Jalan agung bergema, tiga alam bergetar. Ledakan. Suara keras yang menghancurkan bumi datang dari tubuh Suzy Mo, seolah-olah menghancurkan semacam belenggu, menembus penghalang, dan napas meroket. Saat berikutnya, sosok Suzy Mo menghilang. Pada saat peta Taiji dan tombak pembunuh turun, bunga teratai dengan tubuh hijau dan suasana kacau naik ke langit dan tumbuh melawan tren. Di sekitar bunga teratai ini, ada dua pedang, Abi dan Neterward. Dentang. Pedang Abi Neter bertabrakan dengan Taiji Tu dan tombak suci-suci. Dunia dalam kekacauan, kekosongan rusak. Abi dan Neter suot jatuh di atas alas lotus yang kacau. Peta Taiji dan serangan tombak pembantaian juga terkejut. Di antara langit dan bumi, teratai hijau yang kacau bergoyang dengan lembut, dan udara yang kacau seperti permukaan danau, mengayunkan lapisan riak, menyapu dua tuan suci. Ledakan. Ledakan. Dua ledakan keras, memekatkan telinga. Kedua tuan suci masing-masing mundur setengah langkah dan berubah warna karena terkejut. Saat berikutnya, sosok Su Zimo dimanifestasikan pada trate hijau yang kacau ini, dengan mata seperti obor, rambut hitam berkibar, memegang pedang Abi dan Neter, menatap ke bawah pada dua tuan suci. Sekarang, apakah kamu memenuhi syarat? Su Zimo bertanya dengan ringan. Eternal Secret King Chapter 3359, Hundred Signs of the Human Race. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa Huang Wu telah menjadi orang suci dan orang suci yang kacau. Pola dunia besar akan ditulis ulang. Tidak hanya tanah suci reinkarnasi dari 33 hari, ada tanda-tanda kebangkitan. Kepala Gunung Tanah Suci Kehidupan juga telah pulih sepenuhnya, memegang artefak suci Jalan Surgawi, Buku Manusia. Sekarang, bahkan tanah suci keos memiliki master sejati. Tiga tempat suci yang pernah dihancurkan akan bangkit kembali. Penguasa Yin dan Yang dan penguasa Nirvana saling memandang dengan ekspresi serius. Keduanya menyadari bahwa ketika Huang Wu melangkah ke tanah suci, bahkan jika mereka memiliki dua artefak suci Surgawi Dao, akan sulit untuk menekan mereka. Mungkin, hanya lima guru suci yang bergabung untuk mendapatkan kesempatan. Tapi sekarang, itu jelas tidak mungkin. Dewa api leluhur dan dewa hukuman Surgawi belum muncul. Tuan Suci Ruang dan Waktu menghadapi Kepala Gunung dan Tuan Jahat Sendirian, tidak dapat menjaga dirinya sendiri. Peristiwa hari ini, saya khawatir itu akan berakhir. Tepatnya, baik tanah suci Yin yang dan tanah suci Sunyi mengalami kerugian besar. Karena kepergian dua guru suci, Su Zemo memanfaatkannya untuk masuk, membalikkan kedua tempat suci, dan dia juga mendapat kesempatan besar untuk melangkah ke alam suci dan memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan mereka. Guru suci terdiam beberapa saat, dan akhirnya melepaskan Ye Ling. Meskipun langkah ini telah merusak wajahnya, dan bahkan memiliki pukulan besar bagi reputasi tanah suci lumpur, tetapi situasi memaksanya untuk berkompromi. Melanjutkan pertarungan tidak akan menguntungkannya sama sekali, dan kemungkinan besar kedua belah pihak akan menderita. Selain itu, roh malam, dengan imbalan lebih dari seratus orang suci di tanah suci pemusnahan, bukanlah kerugian. Setelah menyelamatkan Ye Ling, Su Zemo tidak mempermalukan orang-orang suci yang dipenjara di Pedang Abi. Pedang itu bergetar dan melepaskan orang-orang suci ini. Kedua guru suci memiliki keraguan, dan Su Zemo memiliki beberapa keraguan tentang lima roh primordial di belakang lima tempat suci. Kekuatan tempurnya belum mencapai puncaknya. Itu belum cocok untuk pertempuran yang menentukan dengan lima tanah suci. Terlebih lagi, Raja Iblis, Ibu Hantu Brahma, dan penguasa neraka belum muncul, dan ada seorang pria berjubah hitam yang telah naik ke dunia seribu besar dan belum muncul. Setelah Su Zemo menjadi orang suci, kekuatan semua pihak menjaga keseimbangan yang rapuh. Sebelum waktunya tiba, Su Zemo tidak ingin merusaknya. Lebih dari seratus orang suci kembali ke belakang pemusnahan Tuhan, dan masing-masing memanifestasikan bentuk tubuhnya. Penguasa keheningan menyapu matanya dan mengerutkan kening. Kurang satu orang suci. Santo angin. Bahkan jalan angin telah hancur. Saint of the Wind jelas dibunuh oleh Huang Wu. Ada pandangan muram di mata guru suci keheningan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jatuhnya orang suci saja tidak akan berdampak besar pada kekuatan tanah suci nirwana. Bahkan jika dia meminta penjelasan Su Zemo, tidak akan ada hasil. Dua orang suci teyin dan matahari di tanah suci yin yang telah jatuh, dan guru suci yin yang hanya bisa mengenali mereka. Huang Wu, tiga ribu dunia tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Bahkan jika kamu menjadi orang suci, jika kamu memilih sisi yang salah, kamu akan mati dan menghilang. Setelah Dewa Su Ci mengucapkan kata-kata ini, dia berbalik dan pergi bersama para santah. Guru suci yin yang tidak mengatakan apa-apa, sosoknya menghilang dalam kehampaan dan menghilang. Su Zemo tersenyum ringan, lotus hijau kacau bergoyang di bawahnya, aura kacau memenuhi udara, dan menenggelamkan ke dalam tubuh Gritsage of Chaos untuk membantunya memperbaiki luka-lukanya. Saat berikutnya, Su Zemo dan beberapa orang turun langsung ke tanah ruang dan waktu terlarang. Pada saat yang sama, guru suci ruang dan waktu mengambil sembilan surga suci, dan dengan bantuan perlindungan pagoda langit dan bumi Suan Huang, mereka dievakuasi dari tanah ruang dan waktu terlarang. Guru suci ruang dan waktu juga menyadari bahwa tren telah berlalu dan tidak ada yang bisa dilakukan. Di depan Huang Wu, dua master suci yin yang dan Jixi harus mundur tanpa daya, dan dia hanya bisa menghindari keunggulan mereka. Jika tidak, dia akan menghadapi tiga pembangkit tenaga listrik Huang Wu, Sanchang, dan Evil Lord. Kepergian guru suci ruang dan waktu juga berarti bahwa tanah terlarang ruang dan waktu, sebuah dunia yang awalnya milik tanah suci kehidupan, kembali di bawah kendali kepala gunung. Sepotong langit dan bumi ini, setelah pertempuran orang-orang kudus yang hebat, hampir hancur. Kepala gunung memegang buku itu di tangannya, mendesak roh primordial. Buku manusia memancarkan kecemerlangan, tenggelam di dunia ini, dan memperbaiki dunia ini sebanyak mungkin. Selama bertahun-tahun, ras manusia selalu ditekan. Nasib umat manusia juga terikat oleh belenggu yang tak terlihat, dan belenggu ini akhirnya putus pada saat ini. Ras manusia tertinggi, yang telah ditekan selama bertahun-tahun tanpa akhir, telah merasakan kesempatan untuk disucikan. Dan kali ini, tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk dikuduskan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada raungan keras dari tubuh manusia tertinggi. Dalam sekejap, suara jalan bergema di seluruh dunia, satu demi satu, tanpa henti. DIY juga memilih untuk mengambil langkah itu. Baru saja, dia sudah merasakan bahwa tahta suci jalan angin kosong, dan hambatan terbesar untuk pengudusan telah menghilang. Ini berarti santo angin telah jatuh. DIY menduga hanya Su Zimo yang akan mengingatnya. Di mata Su Zimo, dua batu ilahi, Zhu Zhao dan Yu Ying, juga memilih untuk bergabung pada saat ini, untuk mengambil alih jalan yang dan jalan Yin lagi. Keberadaan Ken Lilight dan Yu Ying terbilang istimewa. Su Zimo telah bergabung dengan Chaos Dao, Zhu Zhao dan Yu Ying masing-masing bertanggung jawab atas Yang Dao dan Yin Dao, dan mereka sudah tidak cocok dengannya. Namun, Zhu Zhao dan Yu Ying selalu tumbuh bersamanya dan terkait erat dengannya. Sekarang, itu hidup di matanya. Di bagian surga dan bumi ini, ada tontonan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih dari seratus manusia tertinggi ras telah memilih untuk bergabung dengan jalan dan menyerang alam suci. Satu demi satu, jalan terwujud dalam kehampaan dan bergabung dengan makhluk tertinggi umat manusia. Nasib umat manusia yang telah ditekan selama miliaran tahun tiba-tiba dilepaskan pada saat ini, seperti gunung berapi yang meletus, dan itu tidak dapat dihentikan sama sekali. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, lebih dari seratus manusia disucikan. DIY juga berhasil bergabung dengan Tao dan melangkah ke alam suci. Ras manusia bahagia. Ras manusia bahagia. Ada ledakan sorak-sorai saat gunung Suanhen naik dan turun. Penguasa sepuluh ribu ras di tanah terlarang ruang dan waktu melihat pemandangan ini dengan ekspresi yang rumit, dan matanya menunjukkan kekaguman. Sebelum itu, Human Rache Supremes ini hampir musnah, dan mereka sudah berjuang sampai mati. Tanpa diduga, pada saat ini, umat manusia berbelok di tikungan, dan seratus orang suci lahir. Tiga rekan Taois, terima kasih banyak. Suzy Mo melihat ketiga pembangkit tenaga listrik, Kepala Gunung, Sage Besar Kebingungan, dan Evil Lord, dengan senyum di wajahnya, dan menyerahkan sedikit. Dengan basis kultifasinya saat ini, kekuatan tempurnya cukup untuk berteman dengan teman-temannya seperti Kepala Gunung. Jika bukan karena tindakan Kepala Gunung, penguasa jahat, atau bahkan orang bijak agung dunia, apalagi kesempatan ini, tubuh asli King Lian mungkin akan jatuh. Ini juga berkat kamu bahwa kamu melangkah ke alam suci dan memaksa kembali beberapa tuan suci. The Great Saga of Confusion diam-diam tergagap dan berkata, Jika tidak, beberapa dari kita mungkin tidak dapat lolos dari bencana ini hari ini. Kepala Gunung menghela nafas lega dan bergumam, setelah hari ini, akan ada masa damai di dunia seribu besar. Semua kekuatan memiliki keraguan dan tidak akan merusak keseimbangan ini. Kecuali kalau Kepala Gunung sepertinya memikirkan sesuatu, dan ada ekspresi khawatir di matanya. Eternal Secret King Chapter 3360, Thres de Origin Lautan Darah Neter Tempat Reruntuhan Suci Di dunia Dewa Seni Bela Diri Yuan Wu, 3000 jalan vertikal dan horizontal, melintasi langit dan bumi, mendukung satu dunia, divisi pertama Yin dan Yang, dan transformasi segala sesuatu. Dunia Yuan Wu telah berevolusi secara ekstrim, dan tidak berbeda dengan 3000 dunia tempat dia tinggal. Namun, ia jauh lebih tidak dewasa, karena ia baru saja lahir dan disempurnakan. Dan 3000 dunia yang sebenarnya, saya tidak tahu berapa tahun telah berevolusi menjadi sebesar ini. Di dunia Yuan Wu, Dewa Seni Bela Diri dapat mengembangkan gunung, sungai, bunga, pohon, dan bahkan semua makhluk hidup dalam satu pikiran. Saat berkultivasi ke alam ini, Dewa Seni Bela Diri, meskipun tidak selaras, masih mencapai tingkat keabadian. Jika dunia Yuan Wu abadi, dia tidak akan mati. Dewa Seni Bela Diri berspekulasi bahwa kekuatan tempurnya saat ini tidak akan lebih lemah dari orang suci. Biarkan dunia Yuan Wu terus tumbuh, dan mungkin suatu hari, itu akan mencapai tingkat 3000 dunia. Tetapi kelahiran dunia Yuan Wu, bagaimanapun juga, jauh lebih lambat daripada kelahiran 3000 dunia. Ada tahun-tahun yang panjang di antaranya, tidak peduli bagaimana ia berkembang, dunia Yuan Wu tidak dapat mengejar 3000 dunia. Kekuatan Dewa Seni Bela Diri tidak dapat dibandingkan dengan enam tai si Yuan Ling yang lahir pada awal 3000 dunia. Dewa Seni Bela Diri merenungkan untuk waktu yang lama di tanah reruntuhan suci, tetapi tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Sampai tubuh asli Qinglian memperoleh rata hitam yang menghancurkan dunia dan berubah menjadi tubuh suci yang kacau, memori jangka panjang milik Qinglian yang kacau juga mengalir ke dalam pikirannya. Dengan bantuan ingatan Chaos Qinglian, dia tampaknya telah mengalami evolusi dan transformasi 3000 dunia, dari tidak ada menjadi ada, satu kehidupan dua, dua penciptaan tiga, tiga menciptakan segala sesuatu. Dia melihat Chaos Qinglian, menyempurnakan peta alam semesta, dan mengembangkan 3000 dunia. Dia sepertinya ingin menyimpulkan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia gagal. Dia bahkan merasakan sedikit penyesalan di Chaos Qinglian. Apa yang disesali oleh Chaos Qinglian? Ini mungkin kunci untuk memecahkan permainan. Peta keberuntungan Qian Kun, lahir di 3000 dunia, hanya dapat mengikuti evolusi 3000 dunia dan tidak dapat diubah. Dan kelahiran dunia Yuan Wu adalah angka ganjil, melompat keluar dari tiga alam, bukan di lima elemen. Di benak Dewa Seni Beladiri, kilatan cahaya melintas. Dengan kata lain, evolusi dunia Yuan Wu dapat menyingkirkan batasan dan aturan dari 3000 dunia. Jika dunia Yuan Wu berevolusi secara normal dan tidak dapat mengejar 3000 dunia, mungkin Anda dapat mencoba pengurangan terbalik. Di jantung Dewa Seni Beladiri, sebuah pikiran yang sangat gila tiba-tiba muncul. Seni Beladirinya, setelah evolusi dunia Yuan Wu, telah berakhir. Sekarang, dia akan membalikkan seni Beladiri. Mundur bukan berarti mundur. Sebaliknya, itu dimulai dari dunia Yuan Wu di akhir seni Beladiri dan menelusuri asal-usul alam semesta. Dunia Yuan Wu-nya tidak berevolusi secara alami, tetapi dibentuk oleh pemahamannya tentang 3000 jalan, integrasi ke dalamnya, dan tata letak yang sempurna. Dalam hal ini, dia mungkin mencoba untuk mendorong kembali dunia Yuan Wu, melacak titik awal evolusi alam semesta asli, dan menemukan kekuatan tertua. Jalan ini akan menjadi pengalaman hidup dan mati. Dewa Marsial Dao tidak jelas, apakah dia bisa melanjutkan. Karena, jika Anda ingin membalikkan seni Beladiri, langkah pertama adalah menghancurkan ke-3000 jalan di dunia Yuan Wu. Dia adalah dunia Yuan Wu, dan dunia Yuan Wu adalah dia. Semua 3000 jalan dihancurkan, dan kekuatan mengerikan yang tak tertandingi akan meletus. Apakah dunia Yuan Wu dapat bertahan? Seperti apa bentuknya pada akhirnya, dan apakah dia masih bisa hidup? Tidak ada yang tahu. Mengambil langkah ini, Dewa Seni Beladiri tidak akan memiliki jalan keluar. Hanya ada dua hasil, hidup atau mati. Ada kilatan ketegasan di mata Dewa Seni Beladiri, dan dengan gerakan pikiran spiritual, 3000 jalan yang saling bersilangan di dunia Yuan Wu semuanya hancur. Ledakan 3000 jalan hancur, dan kekuatan yang tak tertandingi meletus, meledakan sekelompok cahaya besar, menyelaukan, dan langsung menelan seluruh reruntuhan suci, gelombang udara besar, dan bahkan menyebarkan lautan darah. Lautan darah yang kental dari darah orang suci ini memicu gelombang badai dan menguap dalam sekejap mata. Napas dan mayat yang tak terhitung jumlahnya dihirup oleh kelompok ringan itu. Daging dan darah Dewa Seni Beladiri juga lenyap dalam sekejap. Seluruh dunia zongkian bergetar hebat, dan semua ras terkejut. Jika bukan karena tanah reruntuhan suci dan lautan darah dunia bawah yang menghalanginya, kekuatan mengerikan barusan bahkan bisa menembus dunia seribu tengah. Setelah raungan besar, kehampaan berangsur-angsur kembali tenang. Saya tidak tahu berapa lama cahaya di kekosongan ini secara bertahap meredup. Di langit di atas reruntuhan suci asli, masa udara kacau ditangguhkan, dan itu terus berputar, membentuk pusaran besar, yang semakin besar dan semakin besar. Di tengah pusaran kacau ini, ada jejak kesadaran hidup. Saat pusaran kacau tumbuh, kesadaran akan kehidupan berangsur-angsur menjadi stabil. Perlahan-lahan, sosok Dewa Seni Beladiri muncul kembali, dan dia berada dalam kekacauan. Dia mengenakan jubah ungu dan melihat sekeliling. Kebingungan di matanya berangsur-angsur memudar, dan dua api ungu menyala. Dunia Yuan Wu telah berevolusi secara terbalik, dan telah menjadi alam semesta kacau yang terbagi menjadi alam semesta yang luas. Alam semesta yang kacau ini tampak kecil, tetapi setiap butir debu di dalamnya dapat diubah menjadi dunia. Dengan munculnya dua api ungu di mata Dewa Seni Beladiri, ada cahaya dan kegelapan dalam kekacauan. Evolusi alami dari alam semesta yang kacau, yang pertama diringkas adalah jalan Yin dan jalan Yang. Segera setelah itu, Yin dan Yang bersimpati dan berubah menjadi lima elemen. Jalan emas, jalan kayu, jalan air, jalan api, dan jalan tanah juga lahir. Dewa Seni Beladiri ada di alam semesta yang kacau, tetapi tampaknya keluar dari jalan, melihat ke bawah pada evolusi alam semesta yang kacau, dan tiba-tiba perasaan aneh muncul di hatinya. Segera setelah indera spiritualnya bergerak, jalan Yin dan jalan yang menjadi sadar. Dua kehidupan, lahir dalam kekacauan, adalah Zhu Zhao dan Yu Ying. Dewa Seni Beladiri memandang Five Elements Avenue. Lima nyawa juga berasal dari lima elemen Dao, harimau seukuran telapak tangan, seputih salju, penuh dengan aura pembunuh, menatap Dewa Seni Beladiri, memamerkan giginya, dan tampak garang. Seekor naga dengan lengan tebal, ramping dan pendek, dengan sisik biru di sekujur tubuhnya, berkeliaran dalam kekacauan. Seekor kura-kura misterius perlahan berjalan menuju Dewa Seni Beladiri, sangat canggung. Seekor burung merah menyala mengepakkan sayapnya dan melompat, berusaha keras untuk terbang. Seekor binatang aneh berwarna hitam pekat di seluruh tubuhnya, seperti briket. Itu tidak seperti dilahirkan, hanya sepasang mata yang bersinar, menatap dengan rasa ingin tahu pada Dewa Seni Beladiri. Dewa Marsial Dao duduk santai di atas batu, melihat pemandangan ini, dan tertawa bodoh. Guru suci legendaris sangat tidak dewasa pada awal kelahiran mereka. Pada saat ini, batu tempat dia duduk bergetar untuk sementara waktu, dan ada gelombang fluktuasi kehidupan. Dewa Seni Beladiri bangkit tanpa sadar. Klik. Suara yang renyah. Batu itu retak terbuka, dan seorang pria kecil dengan mulut runcing dan pipi monyet mengebor keluar darinya, matanya berguling-guling. Setelah melihat Dewa Seni Beladiri, dia terus berteriak dan sepertinya berbicara. Dewa Seni Beladiri itu terkekeh dan berkata, ini juga keberuntunganmu. Begitu suara itu jatuh, jalan lain lahir. Jalan penciptaan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.